Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika kelas 3 tentang soal cerita pada pecahan Di sini tentang penjumlahan dan pengurangan ya Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan Kalau sekarang, itu tentang soal ceritanya nih Pecahan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Perhatikan contoh-contoh soal berikut Yang pertama, sebuah pepaya dipotong menjadi 4 bagian sama besar Mita mengambil 1 potong pepaya Berapa bagian pepaya yang diambil Mita? Ini mudah sekali ya Kita ibaratkan ini pepaya Kemudian dipotong menjadi 4 bagian sama besar 1, 2, 3, 4 Setelah itu, Mita mengambil 1 potong nih Satu ini diambil sama Mita Nah, ini diambil Mita nih Berapa bagian pepaya yang diambil Mita? Nah, ini nih Ini yang merah ini punya Mita Berarti Mita bagiannya berapa? Ini bagiannya 1 per 4 ya 1 per 4 nih Bagiannya Mita Kalau misalkan Mita mengambilnya 2 2 potong Berarti yang ini dan ini Berarti bagian Mita berapa? Bagian Mita 2 per 4 Kalau misalkan Mita mengambilnya 3 potong Berarti 3 per 4 Dan seterusnya ya Selanjutnya, nomor 2 Edo membeli 1 butul air mineral Edo telah meminum 1 per 4 bagian Berapa bagian air mineral yang tersisa? Ini ibaratnya botol air mineral nih 1 botol Terus dia minum 1 per 4 Berarti kalau 1 per 4 Nilai maksimalnya itu adalah 4 per 4 ya Nih, kita lihat bawahnya Nilai maksimalnya berarti mengikuti angka penyebutnya Kalau disini penyebutnya 4 Maka nilai maksimalnya adalah 4 per 4 Kita bikin 1 2 3 4 Nah ini 1 botol air mineral Kemudian Edo Minum 1 per 4 Kita arsir atau warnai nih Yang diminum Edo Berapa bagian yang tersisa? Nah ini yang tersisa ada berapa nih? Ada 1 2 3 Berarti sisa air mineralnya ada 3 per 3 per 4 Gitu Atau bisa juga pakai kalimat pecahannya Ini pecahan berapa? Ini tadi Nih Pecahan 4 per 4 Kenapa 4 per 4? Karena disini kan ada angkanya 1 per 4 Nilai maksimal dari 1 per 4 itu adalah 4 per 4 Dia mengikuti angka bawahnya Atau angka penyebutnya nih Ini 4 Maka atasnya juga 4 4 per 4 Kalau misalkan ini 1 per 5 Maka nilai maksimalnya adalah 5 per 5 Kalau ini 2 per 7 Berarti nilai maksimalnya 7 per 7 Gitu ya Ini 4 per 4 Dikurangi 1 per 4 Sama dengan Kalau pengurangan dan penjumlahan yang seperti ini Yang dikurang atau ditambah itu Yang pembilangnya aja Atau yang atasnya nih 4 dikurang 1 adalah 4 dikurang 1 3 3 per penyebutnya ini sama Atau tetap 3 per 4 Gitu ya Kalau misalkan ibu ganti nih disini Nih Diganti jadi 2 per 8 Nih 2 per 8 Jadi Berkurangnya berapa nih sisanya Kita lihat nih Ini angka bawahnya adalah 8 Berarti nilai maksimalnya adalah 8 per 8 Dikurangi Ini 2 per 8 2 per 8 Sama dengan Yang atasnya aja yang dihitung 8 dikurangi 2 6 Tetap nih Penyebutnya tetap 6 per 8 Selesai deh Gitu Coba kita Ke soal selanjutnya Sebuah pizza Dipotong menjadi 6 bagian Sama besar Ali Mengambil 5 per 6 Bagian Dan memberikan Sisanya Kepada Bayu Berapa bagian pizza Yang diterima Bayu Oke disini 6 bagian Sama besar Anggap ini pizza ya Kita potong menjadi 6 1 2 3 4 5 6 Nah Kalau seperti ini Berarti 6 per 6 6 per 6 Kemudian Dia Ambil 5 per 6 Oke Kita silang nih 5 bagian 1 2 3 4 5 Ini 5 per 6 Yang disilangnya 5 Dari 6 bagian Sisanya Berapa Yang tidak Disilang Sisanya 1 Jadi Pizza yang diterima Bayu Adalah 1 Per 6 Atau Kalimat Pecahannya Adalah 6 Per 6 Dikurangi 5 Per 6 Gitu Coba Digulang Lagi Kalau misalkan Ibu disininya 7 Terus Disininya Adalah 3 Per 7 Nah Kalau seperti ini Bagaimana Kalau seperti ini Kita lihat nih 7 Berarti 7 Per 7 Dikurangi Ini berapa 3 3 Per 7 Sama Dengan 7 Kurang 3 4 Yang bawah Tetap 7 Gitu Coba kita Ke soal selanjutnya Supaya Semakin Paham Sebuah roti Dibagi Menjadi 6 Potong Sama Besar Mita Memakan 2 Potong Roti Tasya Memakan 3 Potong Roti Dan Sisanya Dimakan Oleh Ajeng A Tuliskan Bagian Roti Yang Dimakan Setiap Anak Oke Disini 6 Potong Berarti 6 Per 6 Per 6 Seluruhnya Terima 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 Sisanya dimakan oleh ajeng Nah, ajengnya berapa? Di sini Mita 2 per 6 Sedangkan si Tasya itu dia 3 per 6 Kalau kita jumlahkan nih Mita 2 per 6 ditambah 3 per 6 punya Tasya Itu jumlahnya udah 5 per 6 5 per 6 nih Nah, gini ya di sini 5 per 6 Sedangkan seluruh potongan roti itu 6 per 6 Berarti dikurangi 6 dikurangi 5 sama dengan 1 per 6 Berarti punya ajeng adalah Berapa? Ajeng mendapatkan rotinya 1 Dari 6 bagian atau 1 per 6 Itu ya Kalau selisih bagian roti yang dimakan Tasya dan ajeng Selisih Kalau selisih itu dikurangi Yang besar dikurangi yang kecil nih Tasya dan ajeng Tasya 3 per 6 Ajeng 1 per 6 Berarti tinggal dikurangi 1 per 6 Sama dengan 2 per 6 nih yang atasnya Itu ya Nomor 5 ya Ibu membeli 3 per 4 kilo telur Bibi membeli 1 per 4 kilo telur Berapa kilo jumlah telur yang mereka beli? Oke, ini mudah sekali ya Tinggal ditambahkan nih Karena ditanya berapakah jumlah telur yang mereka Kalau mereka berarti lebih dari 1 Berarti ibu dan bibi Tinggal 3 per 4 kilo ditambah 1 per 4 kilo nih Tinggal yang atasnya yang ditambah 3 tambah 1 4 per 4 4 per 4 ini sama saja dengan berapa? Sama saja dengan 1 kilo Kalau angkanya sama Pembilang dan penyebut itu sama saja 1 ya Kalau misalkan nih 5 per 5 Nah, ini sama saja 1 Kalau misalkan 10 per 10 Ini berapa? Sama saja dengan 1 Kalau 50 per 50 Sama saja dengan 1 Gitu ya Jadi, berapa kilo jumlah telur yang mereka beli? Yaitu 1 kilogram Gitu Sampai sini jelas ya Jika ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan Di kolom komentar Ataupun melalui chat whatsapp Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.